Pemirsa Mayor Jenderal TNI Erwin Jadmiko menggantikan Mayor Jenderal Kunto Arifibowo sebagai Pangdam Tiga Siliwangi. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengapresiasi kinerja Majen TNI Kunto Arifibowo dan berharap Majen TNI Erwin Jadmiko meneruskan perjuangan menjadikan Jawa Barat juara dan Banten menjadi luar biasa. Pergantian kepemimpinan di Kodam Tiga Siliwangi ditandai dengan pisah sambut yang digelar di Geraha Siliwangi, Kota Bandung selasa 22 Agustus 2023 sore. Pejabat sebelumnya yaitu Majen TNI Kunto Arifibowo kini digantikan oleh Majen TNI Erwin Jadmiko. Gubernur Jawa Barat yang menghadiri pisah sambut tersebut pun menyatakan apresiasinya atas kinerja Majen TNI Kunto Arifibowo selama menjadi Pangdam Tiga Siliwangi. Dirinya pun mengucapkan pesan bagi Majen TNI Erwin Jadmiko untuk Jawa Barat dan Banten. Saya mengucapkan selamat jalan kepada Jenderal Mayor Jenderal TNI Kunto Arifibowo sebagai Wadan Kodifat. Dan selama ini yang teringat di memori saya selain mendukung jabar juara juga inovasi-inovasi teknologi pemikirannya luar biasa. Saya kira akan sangat dibutuhkan dan selalu diingat oleh masyarakat Jawa Barat. Kedua juga selamat datang Mayor Jenderal TNI Erwin Jadmiko. Dia juga tidak asing di Jawa Barat. Sekarang Kudu Nur Akmil menjadi Pangdam Tiga Siliwangi. Insya Allah terus melanjutkan jabar juara juga Provinsi Banten ini luar biasa. Digantikannya Majen TNI Erwin Jadmiko, sejak 21 Agustus 2023, Majen TNI Kunto Arifibowo kini menjabat sebagai Wakil Komandan Kodiklat AD.